Terima kasih Terima kasih Ini adalah album ketiga mereka Bayangkan mereka sudah merilis 3 album dalam 4 tahun Di agent intellect termasuk album brilliant yang pernah mereka ciptakan sejauh ini Berisikan semua hal yang berbau tentang melodik, rock and roll dan semua hal yang berbau post-punk Oke, here we come What they heard about Proton Martyr Nama saya Jan, pekerjaan server di The Orange Copy Lagunya bagus, metalnya kena Terus enak aja didengerin Kalau misalkan lagi-lagi bete, pingin semangat Dengerin aja lagunya Quartz Tribe Enak banget kok Soundtrack film sih yang lebih cocok sih Yang rock and roll ya Enaknya tuh Yang punk Asik lah Pokoknya yang punky lah Oke, yang kedua Charges Charges baru saja merilis Every Open Eye Album yang dirilis 25 September 2015 lalu ini Adalah Terah termurni dari siapa pewaris di Pesmoj sebenarnya Every Open Eye berisi soal melankolia Lepun puluhan synth pop yang berdengar catchy detailnya Walaupun isinya berisikan tentang curhatan Lauren Mulberry dan soal move on So, let's dance it Nama saya Pian Saya Baris Tadi Dorian Saya lagi dengerin lagu Make Them Golf Artisnya Churges Albumnya Every Open Eye Musiknya Asik Remake-nya Kena Pokoknya Enak didenger Jika para artis menggunakan alter ego Untuk menyembunyikan kehidupan personalnya dari kehidupan panggungnya Lain soalnya dengan perempuan satu ini Claire Alice Butcher atau yang dikenal dengan nama panggung Grimes Baru saja merilis Art of Angels Sebuah album yang dipenuhi dengan kemeriahan Ya, sesuatu yang lebih besar dari hal-hal sebelumnya Dan jika kalau bisa mendengarkan lebih dalam Dia akan mendengarkan seperti Bjork yang nakal Ini dia akan mendengarkan Halo, namanya saya Bella Saya sedang mendengarkan lagu Belly of the Bed Dari Grimes Albumnya adalah Art Angels Lagunya asik banget, it's very fun Apalagi kalau misalnya kita denger Kayak mungkin Di waktu senggang Ataupun lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman Mungkin ini lagu yang new sih di Indonesia Dan I think It's fun Selanjutnya Kaylisa Kaylisa datang dengan Exhausting Fire Album ini bisa dibilang menarik Karena mereka sudah pernah mencoba sebelumnya dengan dua pemain drum Dan mereka kembali dengan bentuk performa trio mereka Tapi jangan salah Dengan tiga orang di dalamnya Exhausting Fire Secara lirik dan bahkan suara Jauh lebih baik Secara umum Mereka adalah Toner metal Post hardcore Atau apapun itu Yang secara konsisten Selalu berkarya Dan selalu melakukan sesuatu yang baik Here we come Kaylisa Exhausting Fire Saya Febia Pekerjaan saya adalah mahasiswa di Universitas Mula Warman Jurusan Komunikasi Sekarang saya mau ngedengerin lagunya Dari Kaylisa Album Exhausting Fire Yang Lost and Confused Ini dia Oke lagunya Kaylisa Dari albumnya Exhausting Fire ini Yang Lost and Confused Itu Sebenernya baru pertama Didengerin Aliran musik yang kayak gini Cukup bikin sakit telinga Tapi enak sih enak Terus Gimana ya Ini mungkin Buat orang-orang tertentu aja ya Gak bisa bersekumah kalangan Jadi emang yang suka metal Mungkin bisa didengerin Recommend lagunya bagus Karena dia banyak Di dalam sini tuh Dia kayak Banyak lah Banyak musik gitu Gak cuman metal Tapi Ada beberapa musik yang Saya gak tau tuh Alirannya apa Tapi yang jelas Enak-enak Kejutan selanjutnya Datang dari Beirut Ya Beirut Popok yang bernuansa Baltic 1 ini Atau juga kalian mengenal nama Jake Hondong Hadir dengan album terbaru mereka Selan 4 tahun vakum No 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 Dililis ke tanggal 11 September 2015 lalu Ya untuk siapun yang kangen akan Beirut Sepertinya Kalian akan kecewa di album ini Secara general Album ini tidak Tidak lebih baik Dari dua album sebelumnya Tapi Untuk siapun yang Kangen Jake Hondong Silahkan dengar Beirut No 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 Nah nama aku Welinda Aku dengerin Lagu No 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 Albumnya No 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 juga Dari Beirut Testimoni aku lagu ini Mirip kayak Capital Cities Atau LJ Atau Bombay Becycle Club Jadi Lagu kesukaan aku sih Termasuk lagu kesukaan aku Jadi aku suka lagunya Aransemennya juga No 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 Dengerin lagu ini Pengen ngajak kencan siapa? Siapa ya? Siapa ya? Lagunya ini Bagusnya sih Orang-orang yang di pantai Cowok-cowok pantai Terus yang kurus-kurus Kini rambutnya 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 mesti Sini-nya skinhead Terus ini-nya naikin ke atas Kelibis gitu Sedih Dan Kayaknya sih aku Tertarik dengan lagu ini Sama dia lagi ngobrol-ngobrol gitu Barasuara 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 baru saja merilis Typhoon Typhoon adalah sebuah karya yang dikerjakan selama 3 tahun oleh Supergroup 1 ini Jika kalian masih merasa pesimis tentang bagaimana musik Indonesia ke depannya Mungkin kalian harus mendengarkan bagaimana Barasuara mengubah cara pandang kamu tentang skena musik nasional Here we come Barasuara Hai nama saya Dara Aisyah Yusuf Pekerjaan saya sebagai presenter dan juga produser di salah satu TV lokal Samarinda Dan kali ini saya lagi mendengarkan lagu dari Barasuara dari album Typhoon dengan judul Sendu Melagu Ini tadi satu lagu dari Barasuara Dan tadi lagunya keren banget Dan baru pertama kali sih denger lagunya dan lagunya keren banget Dan tadi juga baru tau kok ternyata dari gendernya sendiri adalah indie rock Dan sebenernya kalau karena kurang suka dengan lagu rock gitu kan Tapi dari lagu yang tadi dan dari jendernya sendiri Sendu Melagu Jadi ini buat yang kalian-kalian yang misalnya atau buat temen-temen yang misalnya lagi galau denger lagu ini Kayaknya bikin jadi move on Harus walaupun sendu dengan cara melagu Ya gitu dah pokoknya Lagunya keren banget Lana Del Rey Lana Del Rey baru saja merilis anime Pertanggal 18 September 2015 lalu Ya album ini tidak menyajikan sesuatu yang baru Kecuali repetisi yang membosankan Tapi jika kalian merindukan bagaimana gelapnya seorang Lana Del Rey Dan hal-hal binal yang ia ceritakan Mungkin kalian bisa dengarkan free Hai nama aku Isma Aku sekarang mahasiswa ilmu komunikasi Ilmu komunikasi UNMUL Sekarang aku lagi dengerin lagunya Lana Del Rey yang judulnya Freak Dari album Honeymoon Jadi setelah aku denger lagunya ini sih Kalau menurutku lagunya tuh asik ya Terus tuh Tapi sayangnya suaranya Lana Del Rey itu kan Aku kurang suka Soalnya dia suaranya tuh kayak hantu Jadi lagunya tuh kan Kayak Kayak Ya asik sih lagunya tuh Terus tuh Suaranya tuh Dia suaranya tuh kayak suara hantu Aku kurang sukanya sih disitu Cuman lagunya tuh asik Kalau lagi di jalan gitu kan Bawa mobil dengerin lagu Kayak gitu Ambil goyang-goyang sedikit Kayak gitu Terus itu Ngerasa sih kayak suaranya kayak dibuat-buat soalnya Ya gak sih Ya kan Suaranya dibuat-buat bukan sih Atau dia kebanyakan editing Soalnya dia kan Ya kayak citranya tuh nah Sebenernya dibentuk buat jadi buruk gitu ya Kayak nakal-nakal gitu Padahal Looknya tuh Maksudnya Bukanya tuh gak kayak gitu nah Gak cocok Jadi ya begitulah Aku ngerasanya sih gitu Okay